Hujan deras disertai angin yang melanda kawasan ibu kota menelan korban jiwa. Seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor tertimpa pohon yang tumbang saat melintas di jalan sekolah Duta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan semalam. Korban ditemukan petugas pertamanan dalam kondisi sudah tewas saat akan mengevakuasi pohon tumbang. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena tertimpa batang dan dahan pohon yang besar. Korban Yuliana diduga nekat berkendara di tengah guyuran hujan dan angin kencang karena saat ditemukan korban masih mengenakan jas hujan dan helm. Untuk mengevakuasi korban dan menyingkirkan pohon yang dipotong-potong dengan peralatan terbatas ini, petugas menutup sementara ruas jalan sekolah Duta. Jenasa kemudian dievakuasi ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sedangkan motor korban yang ringsek dibawa ke polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, INews melaporkan.